Halo Brother Kembali lagi bersama saya Brother Ini kali ini saya baru mampir di studionya Drummer keren Brother Drummernya dari kota Ada Mas Gilang Bunder Karena ini sudah malam Tepuk tangan buat Diyok Satria Gimana Mas Gilang? Sehat terus Gilang? Ini tunas-tunas muda yang perlu dipertahankan Ini aset Jogja ya? Aset Jogja Setelah Ino Sukamti Seperti Bandi ya nomor aja Tiyok Sukamti bukan ya? Gok gokil Komedi Terimakasih ya Tiyok dan juga teman-teman sedulurku sudah mampir kesini Malah kita yang terimakasih sudah di bulan mampir Sudah ngops-ngops di depan ini Ngops-ngops dulu Cerita-cerita ya Cerita-cerita underground Gok gosip-gosip underground Gok gosip-gosip underground Tepuk tangan buat Gok gosip Itu dia Pio Fabrio Ini disini konteksnya saya mau dengerin album saya Yang 15 lagu sama Mas Gilang Udah ready lagunya? Udah rilis Mas, udah launching juga Udah launching yang kemarin itu ya? Tapi 15-15 nya udah dirilis semua itu Udah dirilis semua Gokil ya Tepuk tangan buat Mas Mehmet Mehmet memang Mas Mehmet gokil brother Jangan lupa setel ras Ras gokil Rubar bosku Sekarang bukan eranya Ras gokil Eranya Jok Satri Tepuk tangan buat sepijak Tepuk tangan buat sepijak Itu 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 Ada orangnya Senyum senyum Eh dan ya malem ini Keren banget ya Karena ada Tio dan juga ada sepijak disini Mereka ini adalah Apa ya? The Next The Biggest Lu kan Amin kan? Amin 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 Kita Amin nih baru kita beri TR The Next Music USA Visionaire Tio Satrio Propaganda Ini bukan propaganda Tapi ini realita Mas Aku liat Tio ini perkembangannya pesat banget ya Dia berawal dari sebuah ajang Lalu dari ajang itu mengantarkan Tio Untuk dia bisa Apa ya? Berbagi karyanya dia Dan diterima masyarakat lu Secara masif Kondusif Persuasif Wih, gimana? Artinya apa, brother? Apa itu? 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 Aku mau dengerin lagunya lah Aku pengen dengerin banget Ini kita dengerin lagunya Ya, dengerin dulu deh Dengerin dulu, brother Apa dengerin dulu ya? Ya Mas Gilang Dikenggam dong Dikenggam dong Dikenggam dong Dikenggam dong Gue gak liat Eh, lagu ini viral loh Iya kemarin Mas Aku tuh gak tau apalagi lagumu serius Ya kan aku gak Biasanya kan kalo di tiktok Bukan gak ngikutin Kalo di tiktok kan biasanya kan udah ditimpa Bukan lagu asli dari Bikin video terus Banyak visual visual Nge-save lagu original dari Potify gitu Cuma pake audio aja Ternyata lagunya dia loh Iya Dan orangnya ada disini sekarang Gila Terima kasih Tio Aku yang makasih Mas Gilang Terima kasih banyak Sama-sama Lagumu keren banget Serius aku gak peres ya Kalo ngomong keren, keren banget Soalnya kan zaman sekarang itu Lagu keren ditentukan dari Banyaknya yang memakai lagu itu Menjadi back sound Menjadi back sound Untuk konten di tiktoknya Tiktok tuh masif banget sekarang Kalo dulu kan Lagu itu terkenal misal dipake RBT Jadi semua RBT dipake gitu Terus Masif kalo dipake di FTV Sekarang Tiktok itu jadi Tolak ukur Seberapa masif lagu itu Itu lagu itu gila banget sih Keren banget Itu nyampe loh Kesannya loh Waduh Galaunya dapet Terus perasaan Apa perasaan Ininya Nyampe ke hatinya tuh dapet banget Kamu ngecepatkan lo gitu ya Itu ditulis sama Asseto sebenernya Asseto Gak tau ditulisnya tahun berapa Tapi aku dikasih lagu itu sama Asseto Tahun 2018 Aku rekaman itu Tapi rilisnya 2019 Setelah video clip yang terjadi semua 2019 pengharapannya Selesai Tolong Dirilis Tapi Yang kan dulu Yang paling banyak sih Viewernya ada untukmu Itu dari lagu-lagu yang lainnya Sebelum aku ikut Ajang expert dari itu Viewernya udah 40ribuan 40ribu 40ribuan Kamu itu bukannya yang ini ya Waktu itu di tiktok ada Biasanya kan orang bikin-bikin apa ya Tiktok tuh apa sih nyebutnya Yang bikin Apa semacam Ya konten-konten orang-orang gitu Kayak Pemuda ini Nyanyiin lagu sendiri Dia kayak Pemuda ini konser sendiri Dia ekspertar Itu lagumu ternyata Oh lagu itu Temen-temen yang dari media sosial Banyak yang bilang gitu Oh itu kamu Ya mas Ya Fuck kamu keren Jadi itu Komentar-komentarnya dari temen-temen yang ada di media sosial Yang lainnya Padahal disitu Yuk malah ngeluncing album Keman-keman saya Iya Malah kamu kayak menciptakan konser sendiri Pake lagu mu Biasanya kan orang kalo Kalo ada di ajang Dia lagi menunjukkan bakatnya Pake Nge-cover lagu orang Ini kamu ini lagu mu sendiri Iya Malah aneh Tapi karena disitu kan Di ajang itu kan Ada tulisannya original song Yang boleh dibawain Makanya aku bawa nya Bawain lagu sendiri terus aja gitu Tapi kamu Pede banget tuh Bawain lagu mu lho Kamu udah pasti lagu mu Maksudnya Kamu ada ngerasa gak sih Aku pede bawa lagu ini Karena aku tau Lagu ini berpotensi Kamu apakah ada Ngerasa kayak gitu Ada pasti mas Tapi itu kan juga Jadi challenge diriku sendiri Oke Ini lagu yang belum banyak Dengerin orang Aku bawain disini Apakah Tantangan juga sebenernya Resiko juga kan Didengerin bakal Didengerin apa enggaknya Tapi yaudah Terapah aja gitu Nekat Bawain lagu sendiri semua Gitu Kemarin gitu Gila Aku gak cuma liat digitalk sih Aku juga liat di explore instagram Explore instagram Oh muncul juga ya Muncul Aku nonton Kamu kira aku gak nonton? Aku nonton sekarang Dan ternyata anaknya ada disini Gokil ya By the way Apakah kamu ada rencan Buat tinggal di Jakarta? Kalau rencana tinggal untuk saya Ah Kurs Gox nih Gimana ini? Kamu ini ada potensi buat Kamu menitihkan Lebih lagi loh di Jakarta loh Mungkin masih banyak pertimbangan yang Saya harus ini di Jogja sih Anak muda terlalu banyak Hahaha Boleh Pali Oh Ya tapi tetep moving sih Tetep kesana kesini Masih ya Tetep pulangnya Tetep bakal di Jogja sih Pali Oh gitu Tapi moving Mestinya fleksibel ya Jakarta Jogja Oke Berarti kalau fleksibel Next time Kita nonton bareng Oh boleh banget Sebeneran Wakmah Gajah Aku gak bawain lagu ini Boleh loh Oke boleh ya Boleh Oke Aku Karena ini dibolehin sama si Tio Aku mau ngasih sesuatu Kebetulan Aku kemarin dikontak sama Salah satu Salah satu Brand Ear Monitor Yang gobel banget Artis-artis Jakarta pake Ear Monitor itu Dia bilang Gila kamu kenal sama Tio Satrio gak gitu Waduh Aku tahu Cuman gak kenal Aku takut kenalan kan Oh dia Lagi hype banget Kenapa mas Ini dong Dia suka gak sama Irku Suruh nyobain dong Kalo kamu dikontak itu mau Kamu Itu dapet masa kamu Ya Dia yang ngomong sama aku Dia nanya Kebetulan Mas Mehmet kan Satu tim kan Maksudnya dia yang Yang ng-hire kamu juga kan Terus aku bilang Mas Mehmet Ini wave ngotak aku nih Katanya dia tertarik sama Tio Satrio gitu Kamu gak Oke ya Wah gokil Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Gila apa setingan gila Ini bukan putting Gila kena Lu ambil settingan Gila nR bukan Iqbal yang suka level cetteingan Tanda Iqbal Tepuk tangan bilang Ente Kokboy Junior Tapi serius Kemarin dia bilang kayak gitu Roger juga Manusia Serius Oke Gari bosku Gari bosku Nah isu ini bosku Iya dari kemarin kan sih Mas Mehmet kan bilang Ya kemungkinan besok Tio mau ke Jakarta gitu Terus aku bilang Ya udah mas Si Tio kayaknya oke gitu Karena kenapa oke? Aku memutuskan oke Karena ini produk keren banget Berarti kamu mau jadi Wave Audio Family kan gak? Mau Mau? Oke sebentar Oke Apakah boleh saya membawakan sesuatu Itu dibawah yang masih di plastik Tolong di plastik di bawah Bawa lagi itu dia Itu dia Let's get brother Brother Kuru Kuru tahan aja masuk Tau gak pertama kali aku Waktu itu aku ditawari kerja sama-sama Wave itu Itu salah satu Impiano Karena dulu aku pengen punya ear monitor Zaman dulu serius Aku pengen punya ear monitor Dan salah satunya Wave yang aku lihat Waktu itu Karena harganya mahal aku, yaudah aku tak beli yang 100 ribuan aja gak punya uang tapi pada saat itu aku ngincar banget gini makanya kenapa ketika aku ditawarinnya kayak seneng banget dan sekarang kamu yang ditawarin sekarang kamu yang ditawarin gimana? kamu harus bukain siap brother ini beneran dikasih, brother masih pasti pelotek-peloteknya oh iya pasti pelotek-pelotek bagus banget ini bukan itu mas oh bukan ya silahkan dibuka, brother mas yang dibuka itu ya mas gila loh welcome to family welcome to the family that's right brother ini suratnya gak perlu perlu mas langsung aja artis mantar gak perlu pake ini ini web audio ku mau nambah tinggal minta gak 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 ini beneran dikasih, brother barengnya ada, brother bagus banget, brother packagingnya loh endorse loh silahkan menikmatu ini opening, ini baru opening ya ini, brother dia jalan kan bakal coba tak pake ya, brother waduh waduh ngilu aku, kamu bilang pake waduh beda konteks wah ini sih tutupan rakot, brother masih tutupan ini harus dibuka dulu ya mas alham 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 yaaah kamu udah dapet 80 ribu rupiah yaaah gini, ternyata timnya Tiosatrio ini, komedi juga komedi juga ya, lupa nyanyi ti, 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 bu haaah, aku udah tau lah ya kesitu haaah coklawas, cuma gak apa-apa kita menghargai respect haaah mengawas respect each other yaaah bahasa jahsel banget kan yaaah which is kamu coba enak banget, jujur jangan peres ya, enak pake pake handphone dong nyetel musik ini dulu ya pake ya di telinga pas gak enak di kuping pas banget oh oh ini di kuping pas banget, brother dan apa ya kabelnya mulus banget ya enggak yang coba nyetel lagunya kotak eh, ini, ini btw kalau kalau yang beli biasanya gak dikasih kabel ini enggak enggak langsung kabel apa enggak enggak langsung kabel upgrade tapi karena ini cok satrio langsung dikasihnya kabel upgrade gokil ya raja kuali sini tangan roky wong no tangan roky wong right and life that's right ya ini jahsel brother that's right brother right and life literally which is kamu harus dengerin lagunya asyik lah bosku yuk pengen dulu dong lagunya emang gak udah keluar lagunya udah keluar lagunya belum lu apa ya sih bukan sih harus beneran iya wah gimana ini ini mastermedia komedi ya mas komedi mastermedia ini disini gak perlu jaim-jaim wah kaget aku enak gak? lagunya lagunya kotak iya oke oke milih kotak singgongbor ini betul wah harusnya nyari better koskoh koskoh gak lebar wait pelan-pelan saja ngasih tau ngasih tau wah pake stick nyanyi-nyanyi jualan hahaha sedau kamu pasti rasa apa wah enak banget suaranya maksudnya serius-serius kalo kata mas aritip eh suaranya sampe ke kepala aku tau bukannya sampe ke tengah gini tuh suaranya enak banget cleannya langsung blank 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 langsung ya langsung bang 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 di kuping nyaman gak? nyaman gak? kenyamanan dulu di kuping nyaman nyaman banget pas dimasukin diri tuh pas di kuping tuh pas ya terus suaranya juga gak apa yow clean banget loh mas wah beda sih sama headset yang dapat dari handphone tuh gada-gada gada-gada siap hahaha diur iya yang disamain headset dapet dari handphone tuh iya iya maksudnya biasanya kan aku pake itu mas dulu mas eh untuk gue yang ribut perak tuh eh kepala santio ini kita patut apresiasi itu berarti real itu berarti real Gak disuat-uat gak fes Lysnya yang dapet dari emas Magnetnya tuh geter mas Magnetnya geter Kadang satu bunyi kadang gak Nah ini Gokil ya Weh kok gue alek Seri mulat ya seri mulat Dan looksnya tuh ini Rich gitu mahal Keliatan lebih Mewah gitu loh Sininya tuh Ewah banget Si Zoom Ini bentuknya aja Sekitiganya udah kayak pick gitar kan Betul Biasa kalo orang kan dulu Karena orang ada yang gak Banyak orang sebenernya pengen Pake kayak gini gitu Aku jujur aja dulu aku juga gak beli karena Apa ya mahal Tapi bukan karena mahalnya sih Tapi memang sekarang udah lebih Ke apa ya Ke kenyamanan kan Kebutuhan dan kenyamanan Karena standar Stage ear monitor harus pake yang proper Gitu Gokil banget ya Dan bosan dari luarnya tuh Kedap kan Iya kedap banget Kedap banget Kamu besok nyanyi harus pake ini Tio Ini besok aku pake brother Buat nyanyi brother Welcome to Wave Audio Family Brother Terimakasih banget Terimakasih Wave Audio Terimakasih Mas Gilan juga Meng-indorse si Tio Satrio ini Terimakasih Bakal aku pake Enak banget Serius aku gak buang Keren ya Keren banget Tio Aduh Seneng banget aku kalo Tio ternyata nyaman dan cocok dengan si apa Si ear monitor itu Selamat sekali lagi Bu Terimakasih 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 Keren ya Keren ya Terimakasih Tapi gini Tadikan udah dibilang di awal Karena kamu cocok dengan ini Kita harus ngonten bareng Sesama Wave Audio Family Ya Oke ya Tapi abis ini dia endorsenya banyak banget Kamu sama aku gak Bener gue Masih kepikiran ini kok aku prokes banget nih Betul, sebelum kesini mereka semua udah swipe? Udah swipe, dipastikan aman ya Karena kamarku ini clean banget Dibas daerah segarah virus-virus jahat Dan semoga sukses buat Pincak juga Oke, terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih banyak, terima kasih ternyata Tio suka dengan ini Dan terima kasih buat temen-temen sedul-sedul kuda Yooo Terima kasih banyak Terima kasih udah banyak Ayo, lagi yuk Kita family apa? Wev, oh udah family 5 menit Mau manggung kan kita? Oke, siap Abis ini tuh langsung manggung Kota langsung perangkat ke Temanggung Aku nggak, aku besok mau ke Ungeran dulu Harus besoknya kota Ini juga besok main, gimana besok? Ini bukan kulitraya 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 Kucing 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 Komedi Itu jukesnya mas Mehmet Bisa menilai sendiri Bener Ya? Kalo nih alisme ini Ternyata Ternyata Aduh Ini ada sih Ini ada di sensor nggak ngomong kayak gini? Aduh Nggak ada Cuman di sini aja Ternyata Sukses selalu Siap, terimakasih banyak mas Glenn Kita akan konten bareng sejari Gak senggu Nggak cuma sama live audio Karena dia udah ada yang ngantri Banyak banget Min, min, min Duh Oke Hit me baby Hit me baby Ya gitu Ini di syuting gitu nih Senarnya gitu Ini juga ada Pokoknya semua senar harus ada tulisan Hit me baby Hit me baby Ini sygnatur Hit me baby Ini Hit my God Tio udah mulai komedi Tumpuk tangan buat dia Tumpuk komedi Ini juga baru kepikiran brother Keraskan lama nggak ngelucu ya Hit me baby Iya kan Dia Kurangnya Kurang apa Tio? Mudah Gangan Suaranya bagus Keteng keteorasi mana? Ini usah banyak Usah banyak Tio satanya Banyak abis ini dia Kalo dia ucapnya Banyak kan kamu Jujur aja kamu Jangan sok-sokan kamu Tinggal mas Mehmet yang ini kok Pernyata gimana Iya Ini juga raja Ternyata kenapa WF audio bisa ngerekliat gitu Soalnya beberapa Apa Kayak perhitungan-perhitungan Talent-talent Atau Yang dilirik lah Personal-person yang dilirikkan Sama si WF audio ini Kadang-kadang juga sharing bareng gitu Kira-kira gimana nih? Oke nggak? Gitu Karena diliat Kadang tuh Brand-brand tuh ngeliat Wah ngarap nih alatnya apa nih? Wah kurs-kurs nih alatannya Aku support nih Aku endorse nih Berarti memang harus Dilihat dulu ya Ya Karena kan Buat Buat Nge-endorse brand gitu kan Gak Bukan gak sembarangan sih Tapi memang ada perhitungannya kan Karena Terima kasih banyak loh mas Jangan sama aku Sama WF audio Aku cuman Aku cuman perantara aja disini Aku sih perantara buat apa? Buat kamu mau ngonten sama aku sebenernya ya Hahaha Oke Terima kasih banyak Terima kasih brother Terima kasih juga mas Gileng Kita udah dibulein hampir disini Dan kita melihat langsung Cara langsung Snare hit me baby Lumayan komedi Lumayan 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 Lu gak banyak ilang Bisa liat langsung lu? Iya betul Aku cukup beruntung lu ini Jilus loh Jilus Wih Kamu jangan jilat kayak mas Mamet dong Aku udah Teringin video Hahaha Progres Progres Apa yang dirasa bosku? Hahaha Propaganda Propaganda Disini ya gitu gitu ya Pasti 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 bosku Terima kasih banyak Tio Terima kasih bosku Terima kasih bosku